Pemirsa hujan teras disertai angin kencang yang melanda kecamatan kumun debai kota sungai penuh pada minggu sore mengakibatkan pohon tumbang di jalan depat di Parbo. Akibatnya akses jalan nasional tersebut tertutup. Pohon tumbang ini berada di jalan depat di Parbo, tepatnya di simpang 4 kumun debai. Akses jalan nasional Jambi Jakarta ini untuk sementara terpaksa dialihkan melalui jalan alternatif. Sebab posisi pohon beringin yang tumbang menutup badan jalan sehingga tidak bisa dilintasi. Selain menutup seluruh badan jalan, pohon besar tersebut juga menimpa bagian depan rumah warga. Pohon juga merusak jaringan telpon dan merobohkan tiang listrik. Akibatnya aliran listrik ke rumah warga pun padam dan jalan utama menuju pusat kota sungai penuh terputus. Seorang warga debai Bopi Haryanto mengatakan pada saat kejadian dirinya sedang berada di lokasi. Melihat kondisi pohon tumbang, dirinya langsung menghubungi BPB di kota sungai penuh agar membantu mengevakuasi pohon tumbang. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, TNI dan dibantu masyarakat mengevakuasi pohon tersebut dengan menggunakan alat pemotong. Jadi tadi hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Pemodepai sekitar jam 4 atau jam 16.30. Akses lalu lintas jalan utama menuju pusat kota kembali normal setelah 2 jam dilakukan pembersihan. Selain itu menurut informasi akibat hujan deras dan angin kencang tersebut juga memporak-porandakan tenda pelaminan di Koto Beringin, Desa Ulu Air Kecamatan Kumundepai. Fenri Jack TV melaporkan.